Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman di channel Azura Tutorial Welcome back to my channel Hari ini kita akan Mentutorialkan bagaimana cara Melepas Cover body full body Vario 160 2024 Kira-kira seperti apa Cara lepasnya ikutin terus video ini ya teman-teman Seperti biasa sebelum kita lanjut Untuk cara membongkarnya teman-teman Jangan lupa klik tombol subscribe Di bawah ini dan nyalakan loncengnya Agar teman-teman dapat Notifikasi ketika saya update Video terbaru Yang pastinya bermanfaat buat teman-teman semua Oke lanjut aja Jadi yang pertama untuk Membongkar full body Vario 160 Ini saya akan bongkar dari Bagian depan terlebih dahulu Yaitu di bagian Dudukan plat ini ya teman-teman Bagaimana caranya Langsung aja Yang pertama Teman-teman membutuhkan kunci ini Ini kita pakai L bintang nomor 4 Kalau tidak salah ya Untuk membuka baut yang ada di sini Ini bautnya Dan di sebelah sana ada 1 Oke Yang kedua kita harus congkel Untuk cover segitiganya Menggunakan ini ya teman-teman Prebar merek KTC Atau bebas teman-teman Bisa pakai Hand remover yang lainnya Kalau di sini saya pakai Yang merek KTC Oke ya Langsung aja Kita bongkar Kalau bautnya sudah terlepas Teman-teman silahkan congkel Di area sini ya Di sini ada kunciannya ada 3 Di tengah ada 2 Di bawah sini ada 1 Jadi congkel yang di bawah dulu Baru nanti tarik aja yang di sini Oke Pakai Prebar yang ini Atau hand remover yang tiba ini Langsung ya Kunciannya ada 3 Di bagian sini 1 Ya Kemudian di sini Dan di sini Oke Tinggal tarik ke bawah aja Seperti ini Sip Mantap Oke Baik teman-teman Yang kedua stepnya adalah Kita lepas cover bagian ini dulu Kenapa kita lepas Karena di dalam sini ada Bautnya ya Teman-teman Yang ngunci si Cover body ini Jadi kita lepas bagian ini Kanan dan sebelah kiri Di sana Sama yang di sini ya Caranya Seperti ini teman-teman Ada baut 1 Di daerah sini Baut skrup ya Lepas pakai obeng Kemudian Kemudian ada Pengunci di sini Klik seperti ini Lalu diambil pakai Tangan Nah Seperti ini Terus Satu lagi Ada kelipan Di bawah sini Dan Jangan lupa Ada baut 1 Di area sini Dilepas pakai obeng Ya Nah Jadi totalnya Ada 2 Baut skrup Dan ada 2 Kelipan Seperti ini Kalau sudah Tinggal kita Tarik ya Ininya Tarik Seperti ini Keluar Nah Seperti ini Oke ya Teman-teman Di sini ada Baut lagi Baut skrup Yang ngunci Jadi biar bisa dilepas Harus melepas Ini dulu Terima kasih Oke teman-teman sekarang lanjut kita lepas baut yang disini satu dan di sebelah sana satu ya Bisa sambil teman-teman Lakukan tarik disini covernya biar kunci-kuncian yang ada disini ini Apa namanya bisa keluar ya Kita coba ya Seperti ini Oke ini udah keluar ya tuh kunciannya udah lepas yang dibawah sini Kita geser ke sebelah sana Oke kita lanjut lepas baut yang disini ini yang disebelah kanan ya tadi sebelah kiri Ya bautnya sudah terlepas Kemudian kita tarik Nah seperti ini ini udah terlepas Oke kanan dan kiri sudah kiri dan kanan sudah terlepas kita lanjut ke atas teman-teman ya Selanjutnya kita lepas Klippen yang ada disini satu Di bagian sana juga ada satu di bagian kantongnya ya Kalau sudah sudah dilepas semua klipannya Jadi tidak ada baut lagi teman-teman tinggal lepas ini congkel perlahan-lahan ya pinggir-pinggirannya sama yang disana juga perlahan-lahan dicongkel Dan kemudian teman-teman harus lepas baut 10 yang ada disini dan ini ya Dilepas karena lampu depannya ini nyatu dengan cover body Baut 10 nya kita lepas dulu sekarang Yang pertama lepas pengunci di bagian sini ujung dan di ujung sebelah sana ya teman-teman Jadi dilepas ditarik congkel ke belakang Kalau yang bawahnya ini Dia tinggal ditarik kesini aja Seperti itu Kita coba ya Seperti ini Yang di ujung sana juga sama ya Tinggal kita tarik seperti ini Selanjutnya lepas cover yang ada disini Cover front lowernya ya Atau talang air Ada klipan 2 di bawah teman-teman Selanjutnya kita lepas cover innernya teman-teman Jadi di belakang sini Ada baut 10 ya Lepas baut 10 yang ada disini Pakai kunci T10 pendek Ataupun pakai kunci T10 fleksibel Biar teman-teman mudah lepasnya ya Kalau sudah terlepas tinggal ditarik ke belakang Di bawah jangan lupa Bagian steplornya itu ada kunci-kuncinya disitu Dilepas dulu ya teman-teman Jangan lupa lepas kabel Air harness yang terhubung di cover inner ya teman-teman Sekarang kita bisa tarik untuk cover innernya Oke bagian depan sudah terlepas teman-teman semua Yang di depan sana ya Cover top Cover inner sudah terlepas Sekarang kita lepas cover body belakang ya Yang pertama kita lepas adalah Behal belakangnya Dengan kunci T12 teman-teman Yang kedua Lepas baut cover tutup tanknya dulu Untuk behel dan juga cover tanknya sudah terlepas Kita lanjut lepas di cover baterai di bagian depan ya Di area sini ada Dua baut skrup di bawah Apa namanya Karpet ini ya Langsung kita lepas aja Seperti ini lepasnya teman-teman Dan untuk cover yang atas ini Dan untuk cover yang atas ini Bautnya ada di bawah jok Oke kita buka joknya Di bawah sini ada dua baut Kanan dan kiri Dilepas aja Kalau bautnya sudah dilepas tinggal ditarik teman-teman Seperti ini Nah kalau sudah Langsung kita Bongkar body bagian belakang Sebelum kita lepas body bagian belakang teman-teman Kita harus Lepas cover Set Sebelah kanan dan kiri ya Ini sebelah kanan Di sini ada satu baut Buka pakai obeng plus Kemudian di belakang stepnya Ada satu baut juga Dan jangan lupa Kelipan di bawahnya Dilepas dulu ya teman-teman Lalu ketika sudah dilepas Bautnya tinggal ditarik Seperti ini Dan ditarik ke belakang Seperti ini Oke Kemudian teman-teman bisa lepas cover ini Ini terpisah Covernya kecil Kuncinya ada di sini Di belakang sini ya Di sini ada kelipannya gitu Teman-teman tinggal tekan aja Terus ditarik keluar Kalau sudah dibuka Tinggal di Lepas aja Seperti ini Nah Tinggal lepas seperti ini teman-teman Tuh Begitu juga yang di sebelah kiri ya Kalau ini sebelah kanan Kita pindah ke sebelah kiri Ada satu baut di sana Di bawahnya juga ada satu baut Dan ada kelipan dua di bawah Dibuka semua Baru kita bisa lepas cover set sebelah kiri Pastikan kunciannya sudah tidak mengunci lagi Seperti ini Ya Baru kita geser di bagian sebelah kanan Sebelah sana Di area sebelah kanan Ada kuncian satu juga Di sini teman-teman Seperti ini Aduh Jatuh Kemudian ada kelipan Di sini satu Nah Ini kita buka juga Seperti ini Oke Sudah selesai Baru kita bisa lepas Untuk cover body bagian belakang Jangan lupa Di dalam bagasinya ada kelipan juga Di situ satu Dan di bagian sini satu Dilepas ya Di sini ada baut satu Dan ada satu lagi Di bagian sini harus dibuka Sebelum buka cover body ya Dan di bagian sini ada penguncinya Jadi agak dicongkel sedikit Seperti ini teman-teman Sampai dia kuncinya keluar Baru kita bisa tarik ke belakang Jadi dia didorong ke depan dulu Teman-teman Baru ditarik Dorong ke depan Tarik ke atas Nah seperti ini Baru bisa terlepas Kunciannya ada di sini ya teman-teman Step body nya Ini hati-hati Rawan patah Jadi didorong ke depan dulu Baru ditarik ke atas Sama yang ini Sekarang kita lepas Bagian step floor Yang kita injek Ada 4 baut 10 Di sini 1, 2, 3, 4 Dan ada baut Skrup Di bagian ujung sini Satu Dan di ujung sebelah sana Satu Langsung kita buka aja ya Oke bagian step floor sudah terlepas Teman-teman bisa lihat di area Pijakan kakinya seperti itu Lanjut kita akan lepas bagasinya Sekarang teman-teman Jadi biar kelihatan semua Untuk daleman motornya seperti apa Biar teman-teman gak penasaran lagi ya Dalemnya seperti apa Oke kita butuh kunci T10 Kita buka joknya seperti ini Bautnya ada 3 Di sini 1 Di sini ada 1 Kalau sudah terlepas Jangan lupa jalan kabelnya Terlukan dilupas di sini Biar bisa kecabut ya teman-teman Oke bagasinya sudah terlepas Jadi ada kelipan di situ Satu Di sini Dan selang ini Dia agak sedikit nyangkut Jadi tinggal dilepas aja Nah ini dia Daleman dari Motor Vario 160 Terima kasih